Meski belum ada surat resmi untuk meniadakan pembayaran tujangan hari raya atau THR khusus Eselon 2 dan DPRD, namun Eselon 2 dan DPRD Tebo terancam tidak mendapatkan THR tersebut. Hal ini dikenakan sudah ada pengumuman dari pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan Daerah Tebo, Nazar Effendi mengatakan, jika dikalkulasikan penerimaan THR tahun lalu, baik Eselon 2 dan DPRD Tebo di Kabupaten Tebo, mereka menerima total uang THR dari pemerintah pusat sekitar setengah miliar rupiah. Kemudian baru kebijakan pemerintah sudah, dan biasanya itu menjelang lebaran baru muncul. Yang lalu, selama tahun ini Pejabat Negara dan Selon 2 tidak dipayarkan. Mungkin kalkulasi kita atau hitungan kita, berapa bang perkirannya bang? Sekitar 600 juta lebih. 600 juta lebih bang ya? Itu DPR kan 35 orang. Artinya termasuk DPR bang ya? Iya, termasuk DPR. Nazar Effendi menambahkan, meskipun wacana tersebut telah menjadi rahasia umum, namun pemerintah Kabupaten Tebo menunggu surat teresmi dari pemerintah pusat, agar hal ini tidak simpang siur, dan juga menjadi pegangan untuk menyampaikan kepada Pejabat Eselon 2 dan juga anggota DPRD Kabupaten Tebo. Arif Rizal, Jampi TV Jampi TV Jampi TV Jampi TV Terima kasih.